Berikutnya, saat mengendarai mobil atau motor, kesabaran sering diuji saat palang pintu sedang menutup karena harus menunggu kereta lewat. Cara paling aman adalah dengan menunggu di balik palang pintu tersebut hingga kereta telah lewat. Namun kenyataannya banyak mengendara yang tidak sabar untuk melewati, terutama mereka yang menggunakan kendaraan roda dua. Mereka dengan berani melewati palang pintu tersebut dari selah yang tidak tertutup kemudian tancap gas. Padahal kenekatan pengendaraan roda dua ini dapat berakibat fatal bagi keselamatan diri sendiri juga orang lain. Baru-baru ini sebuah video yang menayangkan seorang emak-emak pengendara motor di Merang, Gendemak, Jawa Tengah yang menerobos palang pintu kereta api jadi viral. Video ini mendadak viral, lantaran emak-emak dalam video itu tampak memaksa untuk melewati palang pintu kereta api. Tampak beberapa orang juga melanggar dengan melewati pembatas palang pintu kereta api yang sudah tertutup dan sudah ditandai dengan bunyi sirine. Dan video ini pun langsung mendapat banyak komentar dari banyak warganet. Netizen ramai berkomentar tentang para pengendara khususnya emak-emak untuk lebih sabar saat menghadapi pelintasan kereta api. Pintu kereta yang terletak di jalan raya Demak, Purwadadi, kecamatan Merangen, Demak tersebut memang tidak pernah sepi oleh pengguna jalan yang melintas. Kebanyakan dari pengguna jalan mencoba menerobos meski palang pintu telah ditutup. Menurut petugas, sebelum kejadian viral seorang ibu terjatuh akibat tertimpa pintu kereta, kerap ada kejadian kendaraan yang tertabrak kereta lantaran nekat menerobos saat kereta melintas. Kalau kemarin jangan terobos di buku itu sekitar jam 8-6.30, setengah sembilanan. Pagi mesti anak sekolah-sekolah, orang kerja-kerja mesti pada terobos. Atas kejadian ini, petugas berharap warga atau pengguna jalan yang hendak melewati pintu kereta bisa lebih bersabar demi keselamatan bersama. Tim Liputan melaporkan untuk NET.